Rakyat Malaysia itu sangat pemalas ya, namun kalau semua bidang pekerjaan yang ada di Malaysia diisi dengan rakyatnya sendiri tentunya tidak akan ada warga asing yang akan datang di Malaysia Sebagai warga asing yang tinggal di Malaysia sudah beberapa puluh tahun mendengar perkataan-perkataan orang yang tidak pernah datang di Malaysia namun menjele-jelekan negara Malaysia kita juga cinta dengan Indonesia, cinta dengan tanah air tapi kebanyakan yang menanggapi video-video kami itu dicap sebagai pengkhianat Aduh ayo guys ya, kita bangun, kita maju gitu loh, pemikirannya itu jangan kayak gitu jadi naikkan IQ kita ini ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mucib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit, amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya daripada Bang Dadi namanya ya Nah disini kita akan reaksi bagaimana istilahnya ketika ada perkataan bahwasannya rakyat Malaysia itu pemalas gitu kan dan dijawab langsunglah oleh Abang Dadi ini ya guys ya dijawab dengan terperinci gitu kan dan ada harapan-harapan yang sebenarnya kita tidak tahu juga nggak pernah terpikirkan juga gitu kan yang ada di sana gitu guys ya Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys tonton sampai selesai biar tidak salah informasi ataupun pemahaman di akhir video nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan mungkin ataupun memberi kesimpulan lah seperti itu jadi teman-teman tonton sampai selesai nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya yaitu di DaddyZen88 buat teman-teman mungkin yang baru melihat video ini atau lalu di beranda kalian jangan lupa bantu tekan tombol subscribe subscribe guys weh, cantik openingnya oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mengulas lagi sedikit banyak yang menjadi polemik antara netizen diantaranya netizen Indonesia dengan Malaysia bahwa banyak yang mengatakan rakyat Malaysia itu sangat pemalas ya namun menurut saya sama halnya ya namun saya tidak juga pernah melihat rakyat Malaysia itu yang seperti mereka katakan justru saya melihat keadaan di Malaysia coba kalian kalau pernah kalian datang di Malaysia coba lihat situasi jalan rakyat di saat pagi hari dan kemudian di saat petang ya pukul 5 saat balik kerja jadi di jalan tuh pada jam 7 sampai jam 8 itu jam atau macet ya bermakna disitu menunjukkan bahwa rakyat Malaysia itu bukanlah pemalas mereka bekerja ya jadi intinya kalau mereka tidak bekerja mereka akan menghidupi keluarga mereka dengan apa betul dan kemudian kita lihat juga saat petang hari mereka akan balik kerja dan disitu juga laluan atau transportasi yang dilalui di jalan besar itu akan sangat jam ya macet jadi seperti yang dikatakan Malaysia itu pemalas itu saya sangat tidak setuju juga kemungkinan pun akan sama halnya dengan negara-negara lain ya ada yang perang media ada perang media mungkin kemalas tapi kayak gini kayak gini ya sama halnya di negara kita juga sendiri dan saya katakan mengenai soal mereka katanya banyak yang menuding rakyat Malaysia mereka malas kerja di bagian kontraksian ya seharusnya kita bersyukur guys kita bersyukur ya sebagai warga negara asing terutama saya diri sendiri saya sangat bersyukur ketika kita diberikan peluang untuk bekerja di Malaysia sebagai kontraksian ataupun kerja-kerja lainnya karena maksud saya ketika pekerjaan tersebut tidak diisi dengan warga tempatan maka kita warga asing akan mempunyai lowongan untuk bekerjaan mencari sesuap nasi atau pendapatan lebih untuk menghidupi keluarga kita di kampung halaman di negara kita sendiri jadi seharusnya punya rasa syukur lah kalau coba saja kalau semua bidang pekerjaan yang ada di Malaysia diisi dengan rakyatnya sendiri tentunya tidak akan ada warga asing yang akan datang di Malaysia namun itulah saya katakan tadi kita harus bersyukur bahwa masih ada peluang-peluang pekerjaan yang dikosongkan oleh rakyat Malaysia sendiri atau warga tempatan makanya saya selalu katakan cobalah kita berpikir secara positif jangan saling menghujat jangan saling menghina pada dasarnya kita adalah satu negara yang punya akidah satu yaitu akidah Islam mayoritas Islam nah sesungguhnya kita harus bersatu padu berganden tangan untuk saling membantu kemudian mungkin dan kita bisa lihat juga pemerintah antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia itu sangat harmonis tidak seperti yang netizen-netizen lakukan di kolom komentar di media sosial baik di facebook ataupun tiktok dan youtube sebagainya saya sebenarnya ya mulai-mulai dulu saya tidak pernah ada tujuan untuk membuat satu konten-konten video youtube untuk membandingkan antara dua negara ini namun pada kenyataannya karena saya melihat saya sebagai warga asing yang tinggal di Malaysia sudah berapa puluh tahun mendengar perkataan-perkataan orang yang tidak pernah datang di Malaysia namun menjele-jelekan negara Malaysia sehingga saya membuat satu edukasi untuk memberikan kenyataan apa yang kita alami apa yang kita lihat di negara Malaysia supaya tidak makin makin meluas ya tentang rasis dan apa sebagainya jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia sudah-sudahlah buat kita juga mungkin saya berharap antara kedua negara yang netizen Indonesia dengan Malaysia itu saling aku yang saling bersahabat yang ada lagi untuk saling rasis saling apa dan sebagainya karena pada dasarnya kita masih adalah negara serumpun walaupun mungkin ada salah satu pihak yang menolak kita serumpun kalau kita telusuri dari sejarah minimum yang kita tentunya akan tahu siapa selusur kita sebenarnya betul begitu guys mudah-mudahan ya dengan banyaknya video-video yang saya buat klarifikasi dan teman-teman yang lainnya membuat klarifikasi beberapa youtuber yang ada di Indonesia di Malaysia yang membuat klarifikasi tentang Malaysia seharusnya membuat para netizen yang ada di Indonesia itu semakin tersadarkannya tujuan kami sebenarnya tidak ingin memburukan atau membedakan negara kita dengan negara Malaysia sendiri karena kita juga cinta dengan Indonesia cinta dengan tanah air tapi kebanyakan yang menanggapi video-video kami itu dicap sebagai pengkhianat seharusnya lagi bersyukur kalau video-video kami itu dilihat oleh pemerintah supaya bisa dijadikan sebagai motivasi untuk merubah kelayakan hidup yang ada di Indonesia untuk rakyatnya kesejahteraan rakyat bagaimana Malaysia memajukan ekonomi negaranya bagaimana mesejahterakan rakyatnya dari sistem pendidikan kemudian hospital atau rumah sakit jadi harus banyak-banyak belajar dengan negara Malaysia sendiri tidak perlu tapi sebenarnya yang paling teruk ini ya banyak masalah-masalah antara netizen Indonesia dengan Malaysia itu hanya kita melihat di bagian apalagi persepah bulan tapi kalau pada kehidupan real sebenarnya kami disini tidak ada masalah selagi yang pertama kita ingat selagi kita punya dokumen ya kita aman-aman saja di Malaysia tapi ketika kita tidak punya dokumen ya masalah bahkan berbuat ulah seakan-akan itu daerah sendiri itu ada batan penguat kuasa pun sebenarnya kesian ya kesian juga terhadap warga-warga asli yang mencari kehidupan disini tetapi karena sudah banyak keterlaluan banyak aduan dari rakyat mereka sehingga operasi terjalankan ini sampai disitu dulu guys ya jangan lupa bantu like komen share dan subscribe semoga kedua netizen antara kedua negara ini semakin mempererat hubungan dan selatu rahmi yang baik dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys itulah video daripada dadi zen ya betul ya bang jadi kita itu memang kalau ke negara orang harus resmi jangan istilahnya jadi apa namanya ya bisa dikatakan namanya itu kosongan gitu kan kalau di tempat saya namanya kosongan kosongan itu gak punya paspor gak punya ID dan lain sebagainya gak punya permit dan lain sebagainya jadi ya kita masuk ke sana itu kayak yaudah nyelonong nyelonong aja gitu akhirnya apa menyusahkan diri sendiri ya kan didenda lah dan lain sebagainya dipulangkan deportasi dan lain sebagainya jadi memang kita harus kalau kita mau kerja di tempat orang ya memang harus kita itu siap daripada dokumentasi dan lain sebagainya ya guys ya secara resmi lah karena itu semakin berkah nantinya seperti itu teman-teman nah jadi disini bisa dikatakan kata abangnya tadi kalau di media sosial ya mereka pasti kayak gitu gitu kan tapi dia berharap abang ini juga berharap saya juga berharap gitu loh guys ya ngapain sih kalian istilahnya kayak gak jelas gitu kan komen-komen gak jelas provokator dan lain sebagainya toh mereka istilahnya yang pergi ke Malaysia ataupun orang Malaysia tinggal di Indonesia mereka baik-baik saja loh guys ya mereka baik-baik saja jadi tidak ada apa-apa gitu kenapa netizennya begitu gitu kan terutama hal-hal sepak bola terus istilahnya klaim-klaim dan lain sebagainya aduh gak tau lah aduh ayo guys ya kita bangun kita maju gitu loh pemikirannya itu jangan kayak gitu jadi naikkan IQ kita ini ya guys ya malas pun kami maju dari ya ya memang lebih maju ya kan walaupun malas kami mampu menggaji pekerja Indonesia ya seperti itu jadi memang kadang ada orang yang mengatakan statement gitu kan Melayu itu pemalas tapi mereka tidak tahu bahwasannya yang mengatakan itu negaranya sendiri aja kayak gimana gitu kan mungkin ya mereka kayak iya gimana ya guys ya gak tau saya mau bilangnya gimana gitu ketika saya mengatakan bahwasannya weh itu disana itu orangnya jelek-jelek dan lain sebagainya tapi ketika kesana orangnya gak jelek gitu ganteng-ganteng cantik-cantik gitu like that lah bahkan istilahnya lebih ganteng dari ngomong gitu kan ada anak-anak gadis Malaysia buang-buang masa di jalanan dan mal tak sedar kalau ada keperluan baru mereka keluar tapi perempuan Indonesia sangat berpelasaran di mal dan sembang-sembang yang tak berfaedah gadis di Malaysia itu seusia masih belajar dan menimba ilmu lagi takde masa nak bermalas-malas bener sih kalau dari segi pendidikannya gitu kan kalau kita lihat ya memang kayak lebih ditekankan kalau masih pemuda masih ini yaudah tekankan untuk pendidikan gitu kan sedangkan kalau disini enggak gitu kan kalau kita tengok di mal-mal dan lain sebagainya banyak anak-anak yang istilahnya ya keluyuran dan lain sebagainya ya kan mungkin kalau di Malaysia itu lebih kebanyakan full day atau bisa dikatakan sekolahnya itu tek-tek gitu loh guys ya maksudnya tek-tek itu adalah paginya sekolah suarinya sekolah lagi jadi tidak ada masa untuk istilahnya berlepak-lepak kalau disini enggak jadi sekolahnya udah siang sampai pagi sampai siang udah gitu udah nge-mall gitu itu pun sampai malam dan lain sebagainya lainnya lah yang saya lihat istilahnya di kalangan disini tapi ada beberapa juga istilahnya sekolahan ya memang paginya sampai sore ya kan terus habis itu sorenya ada lagi nah itu semuanya tergantung daripada orang tua tergantung daripada pengayuman daripada orang tua kita seperti itu ya guys ya kalau menurut saya seperti itu tapi kalau istilahnya banyak orang yang istilahnya tidak mementingkan pendidikan ya pasti akan jadi seperti itu lagi gitu ya makanya yuk 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 kita bisa nih dengan apa namanya ya komitmen kita ya kan daripada kedua orang tua kita dan juga istilahnya daripada anaknya juga untuk senantiasa meningkatkan pendidikan karena untuk menambah IQ loh guys ya untuk membuat IQ kita itu semakin bagus semakin bagus itu perlu pelatihan-pelatihan gitu ya guys ya perlu makanan-makanan yang bergizi dan menutrisi serta berprotein tinggi nah itu juga penting gitu ya guys ya kami tidur dalam rumah anak kami belajar sampai universiti punya mobil makan cukup mana datang uang kalau malas dari langit enak banget ya guys ya kami tidur dalam rumah anak kami belajar sampai universiti punya mobil makan cukup mana datang uang ya kan kalau dia malas gitu ya gak mungkin gak mungkin malas mereka itu sudah punya gitu ya guys ya sudah punya pandangan oh kesini 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 dan lain sebagainya dan rizki orang itu ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Allah melihat usaha kita kalau istilahnya ya susah juga sih iya susah iya susah susah diomongin ya udahlah gak apa-apa lah kita belajar gitu kan di video ini kita belajar ini pun abangnya tadi juga mengatakan bahwasannya dengan adanya istilahnya apa namanya banyak lawangan-lawangan pekerjaan di sana itu memudahkan kita untuk mencari pekerjaan sedangkan kan kita di negara sendiri susah cari kerjaan ya kan nah gitu ya guys ya dan juga ketika mereka ke tempat ataupun ke Malaysia lah seperti itu ataupun ke negara-negara lain mereka diterima dengan baik dan bahkan saya tahu sendiri ya guys ya orang-orang luar sana itu lebih memilih orang Indonesia daripada orang-orang luar sana kayak Nigeria kayak Bangladesh kayak Pakistan Filipina ini yang saya tahu ya guys ya ketika saya juga bekerja di luar negeri dulu nah mereka tuh lebih memilih Indonesia kenapa gitu karena resihan gitu apa suka kebersihan tidak tidak apa namanya menimbulkan hal-hal yang kadang di luar nalar seperti itu mereka lebih suka gitu kan dari orang-orang kita itu cukup bagus sih maksudnya image kita di luar sana itu bagus jadi jangan sampai lah setelahnya dengan netizen-netizen seperti ini mereka juga lihat oh ternyata kayak gini aduh jadi rusak gitu kan oke guys itu dulu videonya panjang lebar kita ngomongin terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan jadi buat teman-teman semua yuk kita belajar bersama yuk kita istilahnya merubah kehidupan kita lebih baik lagi dengan istilahnya memberikan pendidikan-pendidikan yang baik untuk anak-anak kita seperti itu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih abang daddy zen yang sudah berkongsi kepada kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax